Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu dengan dia dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi kalian oke, jadi bagaimana kondisi percintaan kamu dengan dia oke, aku mau pakai ini dulu, kartu oracle romancenya ya satu aja, retret retret, ya cluenya adalah retret ya dia ada apa nih, dengan romansa kalian ada two of cups, reverse, page of sword knight of sword oke, the lovers three of sword, page of wand oke orang ini, ya, oh ya, retret itu artinya dia disuruh untuk back, kembali mundur, ya, udah yang namanya tentang memfokuskan tentang hal keduniawian aja, udah sekarang mundur gitu ya, Tuhan menginginkan dia coba jangan hanya tentang duniawi aja, gak cuma tentang uang, hidup ini gak cuma tentang uang, 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 uang aja sekarang kamu coba mundur kembali, gitu ya, karena ada hal tentang percintaan juga yang butuh kamu perjuangkan nah, ada two of cups disini, berarti disini saat mungkin ini mantan ya, karena disini cupsnya reverse saat kalian pertama kali bertemu, ya, atau mungkin ya pertama kali jumpa, dia ini udah tertarik banget sama kamu, dia udah suka banget sama kamu, ya entah kamu ini memang secara fisik cantik atau mungkin kamu intelligence kamu cerdas, kamu pintar disini, intinya kamu punya daya tarik sendiri kamu punya inner beauty sendiri yang ngebuat dia ini dari pandangan pertama kalian bertemu pun dia udah suka banget sama kamu bahkan disini bergairah banget sama kamu dia udah jatuh cinta, gitu ya dari pandangan pertama nah, kemudian seiring berjalannya waktu kalian menjalin suatu hubungan ya, lama-kelama-lama ternyata orang ini malah mengabaikan kamu meninggalkan kamu ya berpisah dari kamu jadi, orang ini loh dia yang ngajak kamu untuk eh, dia yang duluan suka sama kamu tapi nyatanya dia disini yang memutuskan hubungan jadi, adanya energi apa namanya energi ketidaksepakatan dalam berkomitmen atau membatalkan suatu apa, komitmen seperti itu ya entah kalian disini sudah pernah berbicara tentang menikah, gitu ya tentang pernikahan dan ternyata kalian batalkan disini ya, batalkan ya karena kalian berpisah belum sampai menikah tapi kalian udah berpisah ya, energinya seperti itu kemudian ada patch of sword disini oke, sebentar sebelum patch of sword ada two of cups ini berarti dia orang yang jatuh hati padamu pada pandangan pertama ini ternyata ketika kalian berpisah tuh dia ternyata suka dengan yang lainnya juga gitu ya jadi dia disini selingkuh dia disini menghadirkan opsi lain menghadirkan pilihan lain menghadirkan orang lain di hubungan kalian dan kenapa dia seperti itu mungkin disini dia melihat kamu udah terlalu ketergantungan sama dia jadi dia merasa risih makanya dia cari orang lain ya oke orang ini gak worth it banget pokoknya menurut aku orang yang suka selingkuh tuh orang yang gak worth it oke maaf ya kalau pemikiran kita berbeda oke jadi disinilah munculnya ya yang menyebabkan ketidakpuasan atau munculnya konflik di dalam hubungan kamu ya karena dia menghadirkan orang ketiga oke dan ternyata oke oke pesan dari two of cops adalah comeback ya jadi comeback lagi oke mungkin kalian ini disini hubungannya on off ya gak cuma sekali dua kali kalian ini datang dan pergi sesuka hati kalian putus nanti berapa bulan kemudian kalian balikan lagi nanti putus lagi mungkin dia selingkuh lagi ya makanya disini aku bilang on off ya sering datang dan pergi dan aku lihat disini hal yang mendasari kalian selalu putus adalah memang dia selingkuh ya datang dia cinta lagi sama kamu sering berjalannya waktu putus lagi ternyata dia selingkuh gitu lagi entah kalian udah berapa kali mengalami situasi ini sampai terakhir kalipun situasi kalian adalah sama ya kalian putus gara-gara dia selingkuh dan aku melihat disini memang dari sisi dia memang ada perilaku yang gengsi banget gengsi banget mendominasi hubungan dan suka mengadili mungkin dia energi dari libra ya maksudnya mengadili itu gini mungkin ada suatu rasa sakit hati dia sama kamu entah kamu sifatnya seperti apa entah mungkin kamu pernah berucap kata kasar sama dia nah ketika dia sakit hati sama kamu ya biar mengadilinya dengan kamu yaudah kita pisah nah itulah cara dia mengadilinya ya dia pengen kamu juga sakit hati gitu ya makanya disini energinya tuh apa namanya on off ya dan aku lihat disini memang kalau kalian pengen punya hubungan yang lama dengan dia atau pengen balikan lagi sama dia memang harus ada perjuangan yang ekstra ya bener-bener sama-sama harus memperjuangkan dan bukan salah satunya tapi memang kalian berdua harus sama-sama memverifikasi ya memverifikasi perasaan kalian satu sama lain ya harus adanya keterbukaan kalau memang sama-sama cinta bilang sama-sama cinta kemudian perjuangkan jangan lagi selingkuh-selingkuh dan aku lihat juga disini gak usah lah lagi gengsi-gengsi kan kita udah sama-sama tau kalau kita sama-sama cinta kalau kita sama-sama suka gitu ya tapi aku lihat dari disisi dianyalah dia yang gengsi dia yang mendominasi hubungan dan dia juga yang gak mau jujur tentang perasaan padahal dari awal pertama bertemu pun dia udah suka sama kamu kayak gitu ya nah aku bilang tadi apa ya kalian ini sering berkonflik kenapa? karena disini ada page of sword ya dari kamu ya entah mungkin kamu memang punya firasat bahwa dia ini suka selingkuh atau mungkin dari kejadian yang kemarin-kemarin kamu tahu bahwa dia selingkuh kamu sering waspada sama dia kamu sering curigaan sama dia kamu sering merasa cemas bahwa dia akan mengulangi sifat dia yang selingkuh itu nah disini entah entah ini memang udah terjadi ataupun belum ketika kalian balikan lagi terus ya kamu mulai curiga lagi kamu takut dipermainkan lagi kamu takut disakiti lagi ya kamu mulai curiga ya akhirnya kamu disini bertanya lagi kamu membuat apa ya lebih ke kamu mendesak dia untuk jujur gitu ya kamu ada yang lain gak? kamu selingkuh gak nih? kamu udah ada perempuan lain ya kayak gitu kamu udah ada laki-laki lain ya gitu intinya kamu udah ini ini lebih ke protect diri ya sebenarnya kamu ingin memprotect diri agar kamu tidak terluka tapi nyatanya kamu juga terluka sebenarnya ya nah dari page of short ini dia merasa bahwa setiap sama kamu pasti ada aja yang kamu bahas tentang perselingkuhan oke entah dia pengen menutupi perselingkuhannya atau memang ya saat kamu bertanya memang dia belum belum-belum ada selingkuhan tapi intinya dia udah kesel jadi dia merasa bahwa kamu ini masalah sepele aja kamu besar-besarkan kayak gitu ya menurut dia jadi disini dia kesel akhirnya ya on off lagi kayak gitu ya akhirnya adu argumen lagi ya seperti itu dan akhirnya lama lagi menunggu untuk balikan gitu tapi sebenarnya dari sisi kamu adalah kamu dari sisi kamu kamu memang pengen memprotek diri karena kamu tahu sifat dia dia ini suka selingkuh dan aku lihat memang ya kamu ini orangnya memang peka ya peka secara batin jadi kamu itu tahu kalau gerak-gerik dia udah mulai aneh kamu itu tahu oh kayaknya orang ini memang selingkuh nih kayaknya ada wanita lain nih gitu ya kamu tahu gitu jadi aku lihat memang kamu itu lebih tahu dari siapapun insting kamu itu kuat banget ya terhadap dia gitu aku melihatnya jadi apa yang dia tutup-tutupi itu dia merasa terheran-heran kok kamu bisa sih tahu padahal kan aku gak ngomong apa-apa gitu ya padahal kan aku tidak melakukan gerak-gerik yang mencurigakan maksudnya itu yang kelihatan benar gitu ya kok kamu tahu nah ini dia anggap suatu hal yang sepele gitu ya dia mungkin udah selingkuh terus dia tidak melakukan gerak-gerik yang apa ya terlihat jelas tapi kok kamu tahu gitu ya nah dia mengalami ini hal sepele apalagi kalau misalkan dia punya prinsip itu gini ya kan kita belum nikah ya berarti kan aku punya hak untuk memilih siapa nantinya yang akan menjadi pasangan aku nah dengan cara memilih itu aku boleh dong dengan si A dengan si B dengan si C kalau punya hubungan kayak gitu karena aku kan harus memilih gak cuma kamu pilihan aku kayak gitu ribet sih kalau dia punya pemikiran seperti itu tapi nampaknya memang itulah pemikiran dia kan belum nikah jadi boleh dong aku nih aku nih punya hubungan sama si A si B sama si C selain dengan kamu ya kayak gitu nah sedangkan disini dia salah main salah mainnya sama kamu kamu nih punya insting yang kuat sama dia udah berabe tapi biasanya kalau kamu kalau seorang wanita punya insting kuat terhadap laki-laki berarti orang wanita itu bener-bener cinta sama laki-laki itu jadi page of sword berarti kamu itu memang cinta sama dia sehingganya insting kamu kuat ya itu suatu pertanda protect diri kok sama kamu kamu gak salah sebenarnya ya aku lihat disini dan kemudian ada knight of sword disana ya sebelum ada knight of sword disini ya page of sword ini aku rasa dia cinta sama kamu itu karena dia melihat kamu itu cerdas kamu itu berintelektual kamu itu kalau ngomong itu kelihatan gitu ya dari bahasa kamu itu kalau kamu itu pinter kamu itu apa ya kamu itu orang yang gak bisa dibodoh-bodohi gitu dengan dia melihat insting kamu aja tiba-tiba tiba-tiba kamu tahu kalau dia selingkuh aja tuh kayak dia tuh kayak wow ini orang hebat sekali gitu ya kok bisa tahu padahal aku gak ngomong apa-apa padahal aku gak menunjukkan situasi apa-apa dia tahu ternyata kamu itu orang yang intelektual kamu itu orang pinter maksudnya pinter itu ya kamu cerdas seperti itu ya atau ya mungkin kamu memang orang yang pinter hal-hal gaib ya seperti itu oke night of sword ya jadi dari situasi ini akhirnya kalian berpisah ya night of sword ada tindakan kalian berpisah ya oke jadi ini energy mantan ya aku rasa ya ini situasi yang pernah kalian lalui bersama dia dan ini ending dari hubungan kalian kalian berpisah oke apakah ini ending gak bersessen ya intinya ini endingnya endingnya season ini kalian berpisah oke apakah akan berlanjut ada the lovers disini kanan reverse ya kanan reverse the loversnya ya jadi ceritanya adalah ya ketika hmm kalian udah pisah ya ini energy memang masih selingkuh dia ya dia masih dengan orang lain ya dia masih dengan orang lain dan energinya juga aku lihat di satu pihak memang dia punya selingkuhan dan aku lihat juga memang disini dari dianya ya dari dianya juga itu punya ini loh ketakutan ketakutan untuk berkomitmen ketakutan dan masih belum yakin gitu ya belum belum yakin belum percaya ya masih ragu-ragu lah intinya masih ragu-ragu dengan hubungan ini ya dengan siapa yang dia pilih pun masih ragu-ragu makanya disini dia masih punya hubungan dengan yang lainnya kayak gitu ya mungkin kamu disini punya tujuan cita-cita dan harapan di masa depan itu ya yaudah kita nikah gitu kita punya rumah tangga kamu dan aku gitu ya kita punya anak bareng kayak gitu kan kamu berpikiran seperti itu tapi dari dianya dia itu kayaknya belum siap dia belum yakin dia masih takut mungkin dia memang punya trauma tentang keluarga mungkin dia punya trauma di masa lalu tentang keluarga atau apalah ya intinya mungkin dia ini ketakutan ya karena dia juga belum siap secara mental belum siap secara finansial mungkin juga dia punya trauma di masa lalu tentang keluarga ya intinya dia belum siap dia masih punya ketakutan dia belum percaya diri sedangkan kamu disini kamu itu udah punya pandangan ke depan pengen nikah sama dia jadi kalau pengen punya hubungan ayo nikah gitu ya sedangkan dia masih suka kesono senek masih belum yakin kayak gitu ya dan ketika kalian berpisah pun ya bener-bener kayak lost contact gitu ya bener-bener yang udah gak sedekat dulu lagi gitu yang dulu kamu sering ngejar-ngejar dia sering nanya-nanya kabar dia setiap saat setelah berpisah tuh jangankan nanya kabar diblokir mungkin udahan ya kalau belum diblokir pun ya syukur tapi mungkin ya bener-bener kayak gak ada perhatian sama sekali dari kamunya untuk dia kayak gitu bener-bener kamu itu berubah 360 derajat yang mati rasa cuek masa bodoh gitu ya kamu kayak udah gak peduli sama dia gitu ya dan tapi tenang aja disini ya aku lihat secara gairah dia ini masih punya sama kamu gairah dia itu cuma sama kamu aku lihatnya ya karena the lovers disini ya sebenarnya itu apa ya perasaan gairah cinta secara seksual pun dia itu masih sama kamu ya masih 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 tertariknya itu sama kamu gitu walaupun disini kalian udah berpisah dan ternyata hubungan percintaanmu bersessen three of sortnya reverse ya jadi kamu kalau mikir kalau ini akan bener-bener berakhir ternyata tidak ternyata kisah cintamu dengan dia ternyata bersessen ya entah ini season keberapa udahan cuma kamu dan Tuhan yang tahu kamu Tuhan dan dia yang tahu ya entah ini season keberapa karena disini aku bilang tadi kan on off entah udah berapa kali ya jadi berapa nih udah ketiga keempat kelima keenam kesepuluh ya entahlah ini season keberapa intinya ada energi dia pengen balikan lagi pengen memperbaik kehubungan lagi dengan kamu karena disini dia masih cinta sama kamu karena disini masih ada the lovers dia masih bergairah sama kamu ya oke intinya disini udah ada energi pemaafkan mungkin disini kamu setelah dia datang saat dia datang mungkin disini dia udah melihat kamu itu udah fine-fine aja udah mungkin udah cukup lama ya mungkin kamu akan sudah lupa dengan rasa sakit kamu terhadap dia yang pernah dia lakukan lakukan ke kamu disini jadi makanya disini dia balik lagi sama kamu ya kembali lagi sama kamu ada energi reuni disini ya bahkan disini dia nanti kalau dateng tuh ya seolah-olah kayak gak pernah terjadi apa-apa padahal disini kamu membekas banget di hati kamu walaupun kamu disini sudah memaafkan dia tapi apa namanya itu masalah itu udah membekas banget di hati kamu sampai-sampai ngebuat kamu trauma gitu ya tapi ketika dia datang dia seolah-olah tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun sama kamu gila nih orang ya wow sekaleh wow sekaleh oke nampaknya disini kamu udah sadar gitu ya sama dia ini ternyata memang kayaknya orang ini tuh gak bisa deh punya hubungan itu dalam jangka waktu panjang buktinya nih baru berapa bulan kita putus dia balik lagi terus nanti punya hubungan lagi sama aku baru berapa bulan mungkin baru sebulan atau berapa bulan putus lagi gitu jadi kayaknya memang orang ini suka berpetualang ya gak suka punya hubungan dalam jangka waktu panjang ya oke mungkin kamu disini sudah sadar atau mungkin kamu baru sadar setelah membaca eh setelah mendengarkan video aku ini tapi page of one reverse artinya orang ini memang gak bisa punya commitment dalam jangka waktu panjang gitu ya orang ini memang suka berpetualang baik itu pertualangan secara hobi ya entah dia hobi memang suka traveling ataupun ini berpetualangnya dalam cinta juga suka ke A, B, C, D sampai Z I don't know berapa banyak petualangan cinta yang dia lakukan perselingkuhan yang udah keberapa ini aku gak tahu tapi intinya orang ini memang suka berpetualang secara percintaan ya mungkin juga memang orangnya petualang suka traveling ke luar kota ke luar negeri gitu ya ya intinya seperti itu ya jadi sulit kalau mau punya hubungan sama dia aku kasih tau aja sulit sulit banget ya bahkan disini kalian bisa-bisa benar-benar gak bisa menemukan titik terang dari hubungan ini mau kemana bahkan kalian bisa-bisa menemukan jalan buntu mau berapa kali lagi kalian akan on off sama dia gitu ya kalau memang dari si dianya itu gak bisa berubah karena kita gak bisa ya merubah seseorang aku kasih tau aja kita itu tidak bisa merubah seseorang sifat kebiasaan apalagi sudah sifat dari lahir ya itu sulit sekali hanya dia dan Tuhan yang bisa merubahnya gitu ya kalau dia pengen merubah tapi Tuhan gak meridoi tidak menginginkan dia berubah yang gak akan terjadi gitu ya jadi aku kasih tau aja ini orang memang gak bisa punya hubungan dalam jangka waktu panjang ya jadi aku serahkan ke kalian aku serahkan ke kalian mau menunggu dia lagi ya silahkan gak menunggu dia lagi ya silahkan ya aku tidak memaksakan bacaan aku kamu harus menerima dia atau tidaknya karena semua ini kalian yang merasakan kalian yang melakukan ya aku gak mau menanggung kehidupan kalian karena aku pun masih menanggung kehidupanku sendiri gitu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan ini zodiacnya itu ada cancer scorpio dan pises aquarius libra dan gemini leo aria sagittarius energi paling kuat disini ada gemini tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiac bisa resonit dalam pembacaan aku ini maka dari itu berbicara dalam menanggapi pembacaan tarotku ya aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye